Keputusan Samurai? Aku cari Sensei Ishigawa. Aku pikir dia berjalan di Komoda. Dia tak. Mana dojo dia? Ke jalan. Aku bisa tunjukkan cara, Tuan. Keputusan. Keputusan Sensei tidak berjalan di Komoda? Tidak. Dia datang ke tempat untuk mengejutkan hari sebelum perjalanan. Dia tidak pernah berbicara. Tapi dia selalu menjadi seorang pribadi. Tuan. Keputusan Sensei Ishigawa benar? Keputusan apa? Mereka bilang dia mengejutkan seorang pribadi dengan satu batu. Hah. Bukan seorang pribadi. Tapi dia mengejutkan seorang pribadi dari sejauh. Keputusan seluruh pesawat. Aku tak suka mengejutkan seorang penjara seperti itu. Apakah kau menerima kematian? Semoga tidak, Tuan. Keputusan kau selamat, Ishigawa. Dojo Sensei itu di sana di kiri. Terima kasih. Aku akan menambah ke sini. Seorang pribadi lagi. Tuan, Tuan. 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 Tuan-Tuan Tuan. 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 Sampai jumpa. 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 Pertanyaan. 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 Mereka mungkin melakukannya sama dengan Lord Shimura. Tidak adalah senang, Sakai. Jangan biarkan Mongol menggunakannya terhadap kamu. Kau orang-orang, dimana mereka akan mengambil dia? Pertanyaan Nakayama. Pertanyaan terdekat. Kau harus melawan Komoda dengan kamu. Kau tidak melakukannya. Kau sudah terlambat di sana. Kenapa samurai menangis? Mongol menangis seperti manusia. Pertanyaan. Kau melihatnya dengan mata saya sendiri. Pertanyaan penyakitannya tidak terlambat mata, tetapi terlambat, mind dan spirit. Berhenti di sini. Kita perlu berbicara. Apa yang terjadi, Sensei? Ini adalah penyakitannya dari Lord Nagao. Sejak tahun lalu. Ini penyakitannya. Sudah tentu. Dan tidak ada apa-apa yang terlambat untuk saya daripada penyakitannya yang terlambat. Jadi, itu bagus untuk memberi saya. Siapa yang berkata tentang memberi? Kau tidak berkata tentang memberi. Kau bisa melakukannya. Saya akan memberi kamu mengambilnya. Selamat menikmati. Sampai dari saya. Sampai dari buahnya yang terlambat. Sampai dari buahnya terlambat dengan kita. Sampai dari buahnya yang lebih berada di bawah. Sampai dari bawahnya. Sampai dari bawah. Tidak terlambat. Mari kita lihat kalau kita bisa menjelaskan yang lebih lewat. Fokus, Sakai! Aku menggunakan tangan. Jangan membuat aku menyesal ini. Aku akan menambahkan list yang panjang. Bagaimana rasanya? Seperti itu dibuat untuk saya. Tidak. Jadi jaga diriannya. Mari kita pergi. Bungu seperti ini akan membantu di Komodal. Ini bungu yang baik. Menanggungannya adalah warriwa, bukan warna. Kau tidak melihat warna Mongol? Mereka belum menang. Tentangan dari Makayama. Semoga pelajaranmu di dalam. Kau akan melihat pertahanan dari sana. Kau akan melihat pertahanan yang lebih baik. Kau akan menemukan jalan. Kau akan menemukan jalan. Buka batang, kemudian kita menembak mereka. Kamu selalu bergantung dengan Hakamal Halftide kamu? Kamu tahu lebih baik? Patihan, Sakai. Mongol akan menghantar lelaki untuk mencari patroli mereka. Apabila mereka membuka pintu, kami menyerang. Lebih lama kita berhenti, lebih lama Tomoe tetap di bahagia. Dia bisa menghantar diri sendiri. Pergantung perjalanan. Apa yang kita bisa menggunakan untuk keuntungan kita? Pergantung perjalanan itu bisa melakukannya. Kami akan tahu. Pergantung perjalanan. Satu saja bisa menghantar mereka. Mongol akan menghadirkan perjalanan dan pakaian. Pakaian pakaian dan pakaian itu akan menyerang sparks. Dan memulakan api. Mereka mempunyai banyak pakaian. Mereka bergantung. Tapi kami lebih baik. Apabila pintu terbuka, menyerang pakaian dan menyebabkan pakaian mereka. Kemudian kami menghantar kubungan dan menolak Tomoe. Bagus. Sekarang kita tunggu. Mereka membuka pintu. Tunggu untuk pakaian saya. Mereka membuat pintu yang sampaih. Mereka membuat pintu tidak tinggi. Mereka membuat pintu yang tua. Mereka membuat pintu yang tamibat saya. Mereka membuat pintu yang ter Dalai. Pertoraba mereka. Mereka membuat pintu yang lain. Terima kasih sudah menonton! 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 Tonton! 別 untuk menonton! Mereka pasti? Terima kasih sudah menonton! Seperti kukuh dengan kukuh. Dan kubah yang buruk itu. Jadi Mongol mengambil senjata? Dan kukuhnya terbuka. Tidak ada Mongol menyeramkan kukuh Jepang dengan kemampuan seperti itu. Mereka memperolehnya menggunakan bola. Kukuh. Kemudian kukuh. Aning di kilat-kukuh. Tentu kuh. Tentu kukuh. Atau kukuh. Dia mengajar mereka. Kepu cara untuk kerupanya. Terima kasih. Terima kasih. But they set her free, gave her armor and a ball. She killed my wife and the others. The bodies we found. She proved her skill to the enemy. Then they recruited her. Please. It... it hurts. Don't leave me. I've seen enough. Let's go. I should have killed her. Sensei? Omori won her freedom. And she joined the Mongols. Why would she do that? What happened? I pushed her too hard. Pushed her how? What are you hiding? Sensei? I demand an answer. She attacked me. Not bandits. Tomoe. Why? She has no idea what it means to be samurai. You drove her to the Mongols. Do not judge me. Do not lie to me. I can't let Tomoe teach my way of the bow to the enemy. Then we will stop her. This is my fight. I don't need your weapon. No. You need me. Victory is won by warriors. Not weapons. Lord Shimura raised you well. You will hunt Tomoe together. But we do it my way. And when the time comes, you will help rescue my uncle. You have my word, Sakai. I will prepare to hunt Tomoe. When you are ready, meet me at my dojo. We can't rescue my uncle alone. I need more people to join our fight. Find Lady Masako Wadachi. If she's still alive, she's one of the finest warriors on the island.